Isteri anak-anak penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, jadi penitenan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, Erwin Gunawan. Dirinya ngegeing PJ Gubernur sangkan selawasnya ngejaga stabilitas ekonomi, ngelihwatan kolaborasi jengmang pirang pihak, luyuhkan na arahan Presiden Joko Widodo. Dari kedua wawancara satu tas kegiatan Donor Darah Sinergi Ngabaraya BMPD Turta FK IJK Jawa Barat, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan Huta Peang Ecesken, kolaborasi jengmang rukun gawe kududilakonan kalawan mayeng, ngelihwatan stabilitas, serta ngerojong temuhan ekonomi Jawa Barat. Eta kolaborasi teh kerenanjadkan realisasi investasi sangkan karharjaan masyarakat Jawa Barat ngajawal. Bank Indonesia tentunya akan terus melakukan kerjasama, kolaborasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, agar tahun 2023 dan waktu-waktu berikutnya kita bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, meningkatkan realisasi investasi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Apabila kami sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PJ Gubernur, insya Allah kita akan terus melanjutkan kolaborasi yang sudah ada selama ini. Erwin ngegeing arahan Presiden Joko Widodo di Najang Kapendek nyetap pamarentah daerah kudu mampu ngajaga stabilitas ekonomi.